Hari ini ribuan perempuan jarum di Kudus, resmi menerima THR untuk tahun 2024. Di Jawa Tengah, Kudus dan sekitarnya, ada sekitar 51.000 karyawan yang mendapatkan THR pada hari ini. Yang menjadi basis pembagian THR, perhitungannya adalah UMR mereka di masing-masing kabupaten kota. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu, kita ada kenaikan 10% di jumlahnya, itu tentunya terkait dengan jumlah karyawan, baik yang masuk kekuat di masing-masing kabupaten, karena tentunya UMR setiap kabupaten berbeda-beda. Tahun ini kita membagikan hampir 130 miliar untuk 9 kabupaten di Jawa Tengah. Dibandingkan dengan tahun lalu, kita 119 miliar. Yang kita bagikan untuk buruh yang berkaitan dengan produksi, yaitu untuk yang di Braga, yang akan produksi rokok. Untuk yang di Kudus, ada sekitar 83 persen, yang tanya adalah yang bermukim di Kudus. Dari jumlah 51 ribu tadi, ada sekitar 48 ribu, yang kita bagikan di daerah Kudus. Yang di Kudus jumlah totalnya ada sekitar 113 miliar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita melakukan pembagian THRI dengan dua cara. Hari ini seperti teman-teman lihat, kita melakukan pembagian dengan cash, jumlah 1 juta rupiah per orang. Sisanya kita melakukan transfer ke rekening masing-masing. Karena setiap karyawan kami sudah memiliki akun kami. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu, kita ada kenaikan 10 persen di jumlahnya. Itu tentunya terkait dengan jumlah karyawan, baik yang masuk kekuat di masing-masing kabupaten. Karena tentunya UMS setiap kabupaten berbeda-beda. Tahun ini kita membagikan hampir 130 miliar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!